Chapter 1394 Senjata Ditembakkan, Pasukan Diam-Diam Dimobilisasi Kamnu menderita penyakit serius, ya. Melihat Kelvin berani muncul saat ini, Stefan terdiam beberapa saat. Begitu banyak orang menginginkan barang ini. Jika kamu membelinya, itu akan membawa bencana bagi kamu dan keluarga Liu. Jika Kirin puluhan ribu tahun jatuh ke tangan Kelvin, seluruh keluarga Liu akan menjadi sasaran kritik publik. Mungkin keluarga Liu sebagai keluarga kerajaan akan musnah. Ketidaksukaan yang dipicu oleh perilaku buruk Kelvin sebelumnya di antara orang-orang dunia persilatan, telah dialihkan oleh tindakan terakhir Stefan pada dirinya sendiri. Namun, tidak disangka Kelvin akan menawar dengan Stefan saat ini. Lelucon yang luar biasa. Aku adalah tuan muda pertama keluarga Liu dari keluarga kerajaan di dataran tengah. Lokayana adalah wilayah keluarga Liu. Siapa yang dapat melakukan apapun terhadapku? Dihadapkan pada peringatan Stefan, Kelvin berkata dengan tak acuh, pokoknya aku mau beli Kirin puluhan ribu tahun ini. Kalau kamu tidak terima, tawar saja. Kamu, sayang, berhenti bicara. Michelle menarik Stefan yang pada awalnya ingin mengatakan sesuatu lagi. Dia berkata dengan pelan, serangga musim panas tidak bisa berbicara dengan es. Meskipun Kelvin adalah keturunan dari keluarga kerajaan, pandangannya terbatas. Seperti aku dulu yang mengira bahwa keluarga Ji di Jiangnan tak terkalahkan. Dia sekarang tidak mungkin mendengarkan nasihat kita. Kalau begitu, aku tetap tidak bisa membiarkan obat Kirin puluhan ribu tahun jatuh ke tangannya. Meskipun orang ini sangat menyebalkan, dia tidak akan membiarkan keluarga Liu hancur karena dia. Stefan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengangkat tangannya untuk melanjutkan penawaran. Kalaupun harus beradu kekayaan, Kelvin bukanlah tandingannya. Kenapa tidak? Michelle memegangi lengan Stefan, lalu memicinkan matanya dan berkata, Kalau obat Kirin puluhan ribu tahun ini benar-benar menarik, pasukan dunia persilatan yang hadir pasti tidak akan melepaskan Kelvin dan keluarga Liu begitu saja. Setelah mereka mengambil tindakan terhadap keluarga Liu, kita bisa sekalian menyerang mereka. Beraninya mereka menyerang keluarga kerajaan. Kita bisa memperbesar masalah ini dan tetap berdiri di puncak moral. Bisa begitu juga. Stefan sedikit terkejut. Rencana awalnya adalah dia dan kelompoknya membangkitkan kebencian dunia persilatan. Kenapa berubah begitu saja? Rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Michelle melirik Kelvin, lalu berujar, Kebetulan obat Kirin puluhan ribu tahun masih bisa dijual 20 triliun. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjualnya. 20 triliun sekali. Di bawah campur tangan Michelle, Stefan tidak terus menaikkan harga. Pembawa acara akhirnya berkata, Selamat kepada Tuan Muda, obat Kirin berusia puluhan ribu tahun itu milikmu. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun dari pavilion Bautong yang mengungkapkan identitas Kelvin. Sebaliknya, Kelvin dengan arogan, mengumumkan identitasnya kepada publik. Haha, inilah kekuatanku. Kelvin berdiri. Dia tertawa dan memandang Stefan sambil mengejek, Memangnya kenapa kalau kamu jago bertarung? Di hadapan uang dan kekuasaan, kekuatanmu tidak ada artinya. Aku bisa menggunakan uangku untuk membunuhmu sekarang, Kemudian aku akan menggunakan kekuatanku untuk membunuhmu nanti. Aku akan memberitahumu harga mahal yang harus kamu bayar karena menyinggungku. Kamu sebaiknya banyak berdoa untuk dirimu sendiri. Stefan menyentuh hidungnya dan memandang Kelvin dengan penuh simpati. Kelvin tidak menyadari tatapan serakah dan galak yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan karena menginjak-injak Stefan. Dia tidak menyadari bahaya yang akan menghampirinya sama sekali. Ketika Kelvin mengikuti staff untuk menangani prosedur transaksi, Govan dan orang-orang berkuasa lainnya meninggalkan tempat tersebut tanpa henti. Mereka jelas bersiap untuk pembunuhan dan perampasan harta karun berikutnya. Kak Jiang, tampaknya semua pasukan dunia persilatan yang hadir berencana untuk merebut obat kirin puluhan ribu tahun. Pergerakan ini pasti tidak kecil. Willow yang memperhatikan semua orang bertanya dengan lembut, Haruskah kita keluar untuk melihat situasinya dulu? Itu tidak perlu, kita hanya perlu mengawasi Kelvin. Stefan melambaikan tangannya dan berjalan keluar sambil memeluk Michelle. Stefan dan yang lainnya menunggu di gerbang pavilion bautong selama lebih dari 10 menit. Kelvin yang energi berjalan keluar sambil memegang kotak brokat berisi obat kirin berusia puluhan ribu tahun. Kalian belum pergi. Masih tidak mau menyerah pada apa yang ada di tanganku, ya? Kelvin sengaja memperlambat kecepatannya di depan Stefan dan mencibir, Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberikan ini kepadamu meskipun memberikannya kepada seekor anjing. Jika kamu punya nyali, rebut saja dariku. Aku tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi, orang lain akan memberimu pelajaran. Stefan tersenyum jahat dan mengingatkan, Aku harap kamu bisa kembali ke rumah keluarga Liu hidup-hidup. Cuih, tidak ada seorang pun di Lokayana yang berani menyentuhku. Kelvin mengerucutkan bibirnya dengan jijik, lalu menatap Stefan dengan dingin. Kamu adalah pengecualian, tapi aku berjanji akan membuatmu membayar mahal. Begitu juga dengan wanita-wanita ini. Tak lama lagi, mereka semua akan memohon agar aku mengampuni mereka. Begitu dia selesai berbicara, Kelvin berjalan maju dengan semangat tinggi. Entah dia masih punya rencana apa. Kita mengikutinya secara diam-diam, berusaha untuk tidak membiarkan dia mati. Obat kirin puluhan ribu tahun tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Melihat punggung Kelvin, Stefan berbisik demikian. Tuan Kevin, tunggu sebentar. Saat Stefan hendak bergerak, Tantra tiba-tiba mengejarnya. Ada apa, Pak Tantra? Apakah ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kita? Melihat Kelvin menghilang di pintu masuk sebuah gang, Stefan bertanya pada Tantra dengan tidak sabar. Tidak, tidak. Tantra melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Apa Tuan Kevin punya waktu? Tidak bisa, tidak ada waktu. Stefan dengan tegas menolak, kemudian segera mengejar Kelvin. Tak disangka, Stefan menolak dengan tegas. Tantra memandang ke punggung beberapa orang dengan bingung. Bajingan itu beraninya menolakku, sungguh tidak masuk akal. Sebelum Tantra sempat bereaksi, Nona muda keluarga Meng muncul begitu saja dengan gaun merah dan cadar. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan bahwa Nona mengundangnya, tapi sudah ditolak. Tantra menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku merasa motif mereka berpartisipasi dalam pelelangan kali ini tidak murni, tapi untuk sesaat aku tidak tahu apa yang salah. Ham, ini memang tidak normal. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Wanita itu mendengus dingin. Dia mengayunkan lengan panjangnya, melompat ke udara, dan berubah menjadi bayangan merah yang menghilang tanpa bekas. Tep, tep, bam. Ketika Stefan dan yang lainnya mengejar ke gang tempat Kelvin pergi, mereka tiba-tiba mendengar ledakan tembakan yang hebat dan keras dari depan. Apakah orang-orang di dunia persilatan juga menggunakan senjata termal? Stefan mempercepat langkahnya dan mulai menjelajah dengan kesadaran spiritualnya karena terkejut. Kemudian, ekspresinya berubah drastis, Kelvin, ternyata dia menunggu kita di sinil. Apa yang telah terjadi? Michelle dan yang lainnya bertanya kepada Stefan dengan bingung. Meskipun mereka menyadari bahwa insiden ini akan menciptakan kehebohan besar, mereka tidak pernah membayangkan akan sebegitu berlebihan, sampai-sampai senjata api juga terlibat. Kenapa para bajingan ini datang mengganggu ku? Di sebuah jalan di luar lingkup pengawasan paviliun Baotong, Kelvin memegang kotak brokat, bersembunyi di antara sekelompok rajurit yang lengkap dengan senjata. Dia menatap marah para pembawa senjata yang menyerang pasukan besar dari dunia persilatan. Aku mengumpulkan pasukan secara rahasia untuk menghadapi bocah yang menyerangku. Ini bukan urusan kalian. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Chapter 1395 merusak kuburan leluhur orang atau tidur dengan kerabat orang. Jalan yang sudah lama dibersihkan dan dikepung oleh banyak orang bersenjata lengkap tidak bisa dilewati. Orang-orang ini bukan hanya memiliki peluncur roket, meriam, dan senjata penembus lapis baja, tetapi juga memiliki lebih dan 10 kendaraan tank berlapis baja yang siap sedia. Kelvin, apakah mereka yang memukulmu hingga seperti ini? Pria parubaya dengan tinggi sekitar 1,7 meter memiliki telinga panjang. Kedua tangannya yang melewati lutut mampu menjangkau telinganya sendiri. Wajahnya seperti permata, bibir seperti dioles merah, mengenakan zirah dengan tanpa ekspresi. Dia menatap ke depan ke arah sekelompok orang dari dunia persilatan yang sedang dikelilingi dan diserang, tanpa memandang ke belakang. Dia bertanya kepada Kelvin yang bersembunyi di belakang. Pria parubaya ini adalah ayah Kelvin, Ryder, yang sekarang menjadi kepala keluarga Liu. Ayah, bukan mereka. Aku tidak tahu alasan mereka ingin membunuhku. Kelvin menanggapi dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Alasan dia tidak pergi dengan marah setelah dipermalukan di pavilion Bautong adalah karena dia memiliki rencana cadangan dan siap membalas dendam pada Stefan dan yang lainnya. Setelah dihajar di gerbang pavilion Bautong, Kelvin memberi tahu ayahnya tentang pemukulan dan penindasan tersebut dan mengirimkan foto dirinya sedang dipukuli. Kelvin adalah tuan muda yang paling disayangi keluarga Liu. Ketika Ryder melihat putranya dipukuli sampai babak belur, dia sangat marah. Terutama ketika dia mendengar bahwa Kelvin dipaksa berlutut dan menggonggong seperti anjing, dia sangat murka. Keagungan keluarga kerajaan tidak boleh tersinggung. Ryder segera meminta Kelvin untuk mengawasi si pembunuh, kemudian mengirimkan 5.000 pasukan pertahanan kota. Meskipun dia tahu lawan memiliki ahli alam pembangunan fondasi, dia tetap bersiap untuk mencari keadilan bagi anaknya. Sebab, di negara Hua, bahkan ahli alam pembangunan fondasi tidak boleh menantang martabat keluarga kerajaan. Inilah sebabnya Kelvin sangat yakin bahwa dia dapat membuat Stefan membayar harganya. Namun, Kelvin tidak menyangka bahwa operasi balas dendam yang direncanakannya dengan cermat bukannya merugikan Stefan, melainkan sekelompok orang dunia persilatan yang lebih ganas dari Stefan. Pertarungan antara Stefan dan Kelvin hanya bisa dianggap sebagai pertarungan kecil. Setidaknya Stefan tidak membahayakan nyawa Kelvin. Namun, semua orang di dunia persilatan ini ingin membunuh Kelvin untuk merebut obat kirin tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Meskipun orang-orang ini tidak berani mengambil tindakan dalam yurisdiksi Pavilion Bautong, begitu Kelvin pergi dari perbatasan Pavilion Bautong, hanya dalam jarak singkat yang dijaga oleh pasukan besar, dua pengawalnya sudah dibunuh. Jika para pengawal tidak berjuang mati-matian untuk melindunginya, Kelvin mungkin sudah kehilangan nyawa sekarang. Kamu sudah memprovokasi begitu banyak ahli diri sekaligus, bahkan tidak tahu alasannya. Itu terlalu memalukan. Aku akan menghajarmu nanti. Ryder mengutuk dan berkata dengan dingin, entah kenapa orang-orang ini menggila, tapi Lokayana adalah wilayah keluarga Liu. Bukan tempat bagi mereka untuk bertindak sesuka hati. Ya, tangani mereka dulu, lalu tangani Stefan si bajingan itu. Kelvin mengangguk berulang kali. Sekarang, setelah masalahnya selesai, dia tidak lupa bahwa dia harus membuat Stefan membayar harganya. Para sahabat dari dunia persilatan, kalian berani bertindak di kota dunia sekuler ini, bahkan ingin membunuh tuan muda keluarga Liu. Apakah kalian ingin memberontak? Ryder berdiri di belakang penjaga dan memperingatkan dengan keras melalui pengeras suara, keluarga Liu tidak ingin menjadi musuh kekuatan dunia persilatan. Sebaiknya kalian segera berhenti. Aku bisa melupakan masalah ini. Tapi kalau kalian keras kepala, jangan salahkan senjataku yang kejam. Begitu dia selesai berbicara, teng-teng di belakang tentara secara bersamaan mengarahkan moncongnya dan membidik sekelompok orang dunia persilatan. Pantas saja si gundut sialan berani merebut obat kirin puluhan ribu tahun dari kita. Ternyata dia sudah menyiapkan pasukan dalam jumlah besar terlebih dahulu untuk membantu. Joko menggunakan seni bela dirinya untuk menahan hujan peluru yang lebat sambil bertanya dengan ragu, sekarang, keluarga Liu telah memberi peringatan. Kalau kita bersikeras mau merebut obat kirin, itu sama saja dengan menghadapi. Keluarga Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ham, keluarga Liu bukan apa-apal. Govan mendengus dengan nada menghina, jika bukan karena dukungan pemerintah, keluarga Liu yang bahkan tidak memiliki ahli alam pembangunan fondasi tidak akan berarti apa-apa di depan sekte ribuan pedang. Tapi, masalahnya adalah keluarga Liu adalah keluarga kerajaan dan keluarga pejabat. Tidak masalah. Selama bisa mendapatkan obat kirin puluhan ribu tahun, ada baiknya menyinggung keluarga Liu. Govan melirik orang-orang lain di dunia persilatan, lalu mencibir. Terlebih lagi, kita bukan satu-satunya yang mengincar obat kirin puluhan ribu tahun. Ada juga beberapa sekte kelas 3 dan kultifator mandiri yang kuat. Seperti kata pepatah, hukum tidak bisa menghukum semua orang. Mereka saja tidak berhenti, kenapa? Kita harus takut. Itu benar. Joko mengangguk. Dia berbalik dan melihat Walter dari sekte 5 elemen memenuhi gunung. Takeda dari sekte Lucy Laut dan yang lainnya bukan hanya tidak berhenti, tetapi juga menyerang ke depan dengan lebih ganas semuanya tampak seperti harus mendapatkan obat kirin puluhan ribu tahun. Apakah orang-orang ini gila? Apakah Kelvin merusak kuburan leluhur mereka atau tidur dengan kerabat mereka? Mereka bisa-bisanya mengabaikan prestise keluarga Liu. Melihat peringatannya tidak efektif, raut wajah Ryder menjadi sangat muram. Kalau begitu, biarkan mereka tahu bahwa keluarga kerajaan tidak dapat dihina. Pasukan, cepat serang. Bam! Diiringi deru mesin yang keras, belasan Teng melepaskan tembakan sambil bergerak maju. Sementara itu, tim lain dengan cepat bergerak ke belakang Teng untuk memberikan berbagai bantuan senjata jarak jauh. Semuanya, sepertinya jika kita ingin mendapatkan obat kirin puluhan ribu tahun hari ini, kita harus menghadapi prajurit besar yang menyebalkan ini dulu. Govan mengayunkan pedang panjangnya dan menggunakan energi pedang untuk menghancurkan bola meriam yang ditembakkan ke arahnya. Dia berteriak, kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dulu, baru andalkan keterampilan kita untuk memperjuangkan obat kirin puluhan ribu tahun. Untuk menghadapi semut-semut ini, aku tidak perlu bekerja sama dengan kalian obat kirin puluhan ribu tahun ditakdirkan menjadi punya sekte lima elemen. Walter menjawab dengan tidak sopan, lalu segera membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia memanggil sebuah formasi besar berwarna lima yang menutupi dua teng di depannya. Formasi lima elemen Saat berikutnya, dari dalam formasi lima elemen muncul lima jenis energi berbeda, emas, kayu, air, api, dan tanah, yang secara berulang-ulang mengikis kedua teng tersebut. Akhirnya, permukaan beton yang keras bahkan berubah menjadi pasir, sementara kedua teng itu menjadi tua dan hancur seperti tenggelam dalam aliran pasir, lalu menghilang tanpa bekas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Obat kirin puluhan ribu tahun adalah milikku. Setelah menyingkirkan penghalang jalan, Walter bergegas memasuki kawanan pasukan. Dia menyerang ke arah Ryder dan Kelvin dari keluarga Liu. Karena tidak bisa bekerja sama, ayo bertarung berdasarkan kemampuan kita. Joko, bertarung denganku. Govan berseru dengan marah. Pedang di tangannya mengumpulkan kekuatan alam semesta untuk membentuk pedang energi raksasa dan menebas dengan keras keteng. Di depannya. Dia membelahnya menjadi dua dengan satu serangan pedang. Di sisi lain, Takeda dan yang lainnya juga menggunakan cara mereka untuk melenyapkan teng yang menghalangi mereka, lalu menyerbu ke arah Ryder dan Kelvin dari keluarga Liu. Anak durhaka, apa yang telah kamu lakukan hingga kamu memprovokasi belasan ahli di alam pembangunan fondasi pada saat yang bersamaan? Melihat belasan orang bergegas, Ryder menyadari bahwa orang-orang di arena ini sebenarnya adalah ahli di alam pembangunan fondasi. Dia segera berteriak pada Kelvin dengan marah, Bukankah kamu mengatakan bahwa orang yang mengalahkanmu hanya ada satu ahli di alam pembangunan fondasi? Mereka yang punya nyali untuk berpartisipasi dalam membunuh dan merampas harta berada dalam alam pembangunan fondasi. Orang yang lemah tidak berani ikut-ikutan. Terima kasih telah menonton!